Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Dan hari ini adalah hari Senin 6 Maret 22.3. Tema Renungan Sahabat terduh kita dengan judul Siapa Raja Hidupmu? Siapa Raja Hidupmu? Firman Tuhan terambil dalam Daniel Fasal yang kedua ayat yang ke-37. Ya Tuanku Raja, Raja segala Raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit, telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Nah mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga biarlah kami bisa menempatkan Raja yang sesungguhnya dalam kehidupan kami, dan bukan Raja-Raja lain yang menggeser engkau sebagai Raja yang sesungguhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau berbicara tentang Raja berarti satu sosok, satu pribadi yang harus ditaati penuh, tanpa bisa dibantah, tanpa bisa dilawan, apalagi kita berani menurunkannya. Kalau kita berani menurunkannya apa yang terjadi, itulah yang terjadi pada saat zaman, di mana Daniel hidup bersama dengan sahabat-sahabatnya, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dalam kehidupan Daniel ada dua raja yang berkuasa. Satu adalah Raja Nebutkanesar, yang kedua adalah Raja Darius. Raja Nebutkanesar yang menaklukkan Judea atau Israel, dan membawa seluruh bangsa-bangsa yang dipilihnya. Untuk kebabel, dipekerjakan, mungkin sebagian nak dijadikan budak, dan Daniel kemudian melayani di istana Raja. Siapa Raja yang sesungguhnya? Semua akan tunduk dan takluk. Dan kita tahu dengan jelas, karena ketidaktaatan untuk tunduk kepada Raja, Sadrah, Mesah, Abednego dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan Daniel di zaman Raja Darius dimasukkan ke dalam lubang singa. Karena mereka tahu dengan jelas siapa Raja hidup mereka masing-masing. Mereka tahu bahwa Raja yang sesungguhnya adalah Tuhan semesta pencipta langit dan alam semesta ini, yang menciptakan setiap orang juga. Sahabat seperjalanan cukup menarik bagaimana Daniel menempatkan diri di tengah-tengah Raja Nebutkanesar. Daniel memberikan pujian dengan sebuah kalimat dalam ayat yang ketiga tujuh. Ya Tuanku Raja, Raja segala Raja. Kalau sahabat seperjalanan membaca bagian ayat Daniel fasal 2 ayat ke-37, maka kita akan menemukan kata Raja di sana dituliskan dalam huruf kecil. Jadi Raja yang ditulis dalam huruf kecil artinya tetap apapun manusia sebagai penguasa Raja sekalipun saat sekarang. Maka sesungguhnya tetap sebagai Raja kecil. Kenapa dihurup dengan tulisan huruf kecil? Ya karena manusia. Sementara Raja yang dikenakan untuk Tuhan ditulis dalam R huruf besar. Apa yang dikatakan pada ayat ini? Ya Tuanku Raja segala Raja, yang kepadanya oleh alas semesta langit telah diberikan kerajaan kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Ini di sini Daniel menyatakan sebuah pujian kepada Raja Nebutkanesar, namun di saat yang sama juga mengingatkan kepada Raja Nebutkanesar. Raja Nebutkanesar bisa menjadi Raja di atas Raja-Raja kecil dalam dunia ini. Namun firman Tuhan mengatakan, kepadanya oleh alas semesta langit telah diberikan kerajaan kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Dali seakan-akan mengingatkan Raja Nebutkanesar bahwa ada Raja di atas segala Raja yaitu Tuhan yang bisa memberikan kepada orang kekuasaan, kekuatan, kemuliaan, kemudian juga kerajaan. Artinya, apapun yang dimiliki oleh manusia, semuanya adalah berasal dari Allah. Kalau Allah akan memberikan, maka Allah bisa memberikan. Kalau Allah akan mencabut, maka dengan segera akan mencabut. Apa pelajaran yang kita dapat di dalam hal ini? Yaitu sebuah kesadaran sebagaimana yang dimiliki oleh Daniel bahwa hidup ini ada yang paling mulia, paling tinggi, Raja di atas segala Raja yaitu Allah sendiri. Dalam peristiwa Daniel dan sahabat-sahabatnya, bagaimana Allah punya kuasa yang sangat luar biasa. Tadkala Daniel, sadrami, sahabat Dego, ditekan oleh Raja yang ada dalam dunia ini, dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, dimasukkan ke dalam gua singa. Kalau tidak dalam izin Tuhan, maka mereka bisa terlepas dari api yang membakar, dan juga mulut singa yang bisa mengoyak dan mencabik-cabik tubuh kita. Pelajaran apa yang kita dapatkan di dalam bagian ini? Sahabat seperjalanan, Tadkala kita berhidup di dalam dunia ini, kita tentu akan diperhadapkan kepada orang yang lebih tinggi dari kita. Kalau kita bekerja, maka kita ada majikan. Kalau kita sekolah, kita ada guru, ada kepala sekolah, ada dosen, ada rektor. Kalau di dalam masyarakat, kita ada pemimpin-pemimpin yang sudah ditetapkan di negara ini, dan yang paling tertinggi dalam sebuah negara tentu adalah presiden. Bagi negara tertentu, sebagian yang ada di Eropa, di Afrika, Mereka masih menganut tentang raja, termasuk di Thailand. Mereka menganut raja, namun ada sebuah kesadaran yang harus dimiliki oleh manusia, khususnya yang pertama untuk raja di dalam dunia ini. Ingat baik-baik, bahwa segala kekuasaan, kemuliaan, kerajaan bersumber daripada Allah raja di atas segala raja. Bagi kita, yang sebagai orang biasa, rakyat, sebagai pengikut dari sebuah komunitas, janganlah kita menundukkan diri kepada manusia, tatkala manusia mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Ketundukan, kepatuhan, kesetiaan kita sepenuhnya, hanyalah kepada raja di atas segala raja. Sewaktu raja dalam dunia memberikan perintah yang melanggar kebenaran firman Allah, untuk menyembah berhala, untuk menyembah patung, untuk mengangkat manusia setinggi langit, dan kemudian kita memujanya, dan seakan-akan dia seperti Tuhan, yang menentukan nasib hidup kita, apakah kita akan terlepas dari perapian yang menyala-nyala, apakah kita akan terlepas dari mulut singa, maka pemahaman seperti itu harus digeser, dengan mengganti sebagaimana iman percaya, dan pemahaman yang dimiliki oleh Daniel dan para sahabatnya. Bahwa yang tertinggi hanya Allah, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala ilah-ilah yang disembah oleh manusia. Keyakinan dan iman percaya ini membuat kita bisa teguh menjalani kehidupan ini. Seberapa sulit pun kehidupan ini, masalah yang menerpah kita, masalah yang menekan kita, masalah yang menghimpit kita, atau bahkan masalah yang bisa menenggelamkan kita. Tuhan akan mengangkat kita sewaktu kita tenggelam. Tuhan akan membuka jalan sewaktu semuanya serba tertutup. Tuhan akan mengangkat dan meluaskan sesuatu yang membuat hidup kita terhimpit. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa atas hidup kita, termasuk juga Allah yang berkuasa atas hidup Daniel dan para sahabat-sahabatnya, kepada bangsa Israel dan setiap kita masing-masing. Sahabat seperjalanan yang terkasih, siapakah raja hidupmu? Jangan-jangan kita menempatkan uang di atas segala galanya. Jangan-jangan kita menempatkan segala sesuatu yang kita miliki di atas segala galanya. Semuanya akan kembali kepada sang pencipta. Kita terlahir tidak memiliki apa-apa. Kita kembali kepada sang penguasa pun. Tidak apa-apa. Tidak membawa apa-apa. Dengan demikian, mari sahabat seperjalanan. Kesadaran, iman percaya, penyembahan, kemuliaan, segala sesuatunya kita serahkan hanya kepada Tuhan. Dan, sebagaimana iman Daniel dan para sahabatnya, demikianlah kita juga harus memiliki iman yang sama. Mari kita berdoa. Bapak yang dalam surga, terima kasih buat terang kebenaran firman Allah, agar kami memahami, Raja kami yang sesungguhnya hanyalah engkau. Hambamu berdoa, buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan, sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana dan kehendakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda.